Intro Halo apa kabar pencinta film Semoga kalian sehat-sehat saja dimanapun kalian berada Hari ini CGO Film akan membahas sebuah film horror thriller Berjudul Evidence tahun 2013 Film ini adalah film semi-footage Yang akan memperlihatkan hasil rekaman dari sebuah kasus pembantaian beberapa orang penumpang bus Yang akan melakukan perjalanan ke Las Vegas Oke langsung saja kita ke alur filmnya Di awal film diperlihatkan ada kejadian mengerikan di sebuah TKP Dimana banyak petugas yang sedang menginvestigasi tempat tersebut Dan banyak ditemukan mayat dalam keadaan yang mengenaskan Dari sinilah film Evidence dimulai Selanjutnya terlihat seorang wanita yang diketahui bernama detektif Alex Sedang melakukan konferensi pers terkait dengan kejadian mengerikan tersebut Setelah itu Alex masuk ke dalam kantor dan bertemu dengan pria bernama detektif Riz Yang saat itu sedang dalam masa cuti Dengan wajah kecewa Alex menyuruh Riz untuk pergi Tapi Riz bersikeras meyakinkan Alex dan ingin bergabung di dalam kasus ini Dan pada akhirnya Alex mengizinkannya bergabung dalam tim Kini mereka berdua telah berada di ruangan forensik Di ruangan inilah pencarian bukti dilakukan Dalam kasus ini diketahui ada 4 kamera yang ditemukan di TKP Akan tetapi karena kobaran api Hard drive kamera tersebut menjadi agak rusak Dengan dibantu seorang ahli komputer bernama Gabe Dan satu rekan lainnya bernama Jensen Mereka mulai menyelidiki kejadian sebenarnya dari kasus tersebut Berdasarkan kamera yang mereka temukan Setelah rekaman ditampilkan Di awal isi rekaman terlihat momen bahagia Seorang wanita yang diketahui bernama Leanne Sedang direkam oleh temannya yang bernama Rachel Dan pria bernama Tyler sedang membuat kejutan untuk Leanne Di awal rekaman ini hanya terlihat 2 gadis yang saling ketawa ketiwi bahagia Rekaman pun berhenti di sana karena hard drive-nya rusak Kembali ke ruangan forensik Alex meminta agar rekaman dipercepat Tapi Riz tidak mengizinkannya Karena menurutnya lebih baik mengetahui detail rekaman Agar tidak ada kebingungan dalam memecahkan kasus tersebut Dengan berat hati Alex pun setuju Rekaman selanjutnya diputar Kini terlihat Leanne sedang pentas di sebuah pertunjukan Dan direkam oleh Rachel Tapi tiba-tiba Tyler membuat kehebohan Dengan melamar Leanne di depan penonton Tapi Leanne menolak Tyler Dan Tyler pun pergi dengan kecewa Kemudian Leanne dan Rachel membuat video permintaan maaf pada Tyler Dan mengajak Tyler untuk ikut dalam perjalanan mereka ke Las Vegas Datanglah hari di mana Leanne dan Rachel akan berangkat dengan dijemput oleh sebuah bus Terlihat Tyler datang dengan marah dan disambut oleh Leanne Mereka pun naik bus yang sama Namun di dalam mobil bus tersebut Tyler terlihat masih marah Dan mencoba dihibur oleh Leanne Di pemberhentian pertama Terlihat seorang wanita naik bus yang ditumpangi oleh Leanne dan Rachel Wanita itu adalah seorang penari bernama Vicky dari Rusia Mereka berkenalan satu sama lainnya Dan Vicky bercerita sedikit tentang anaknya dan tujuannya ke Las Vegas Di pemberhentian kedua Ada seorang pria yang ikut menumpang bernama Stephen Yang ingin menjadi seorang pesulap di Las Vegas Saat Rachel sedang merekam wawancara Leanne dengan Stephen Terlihat seorang wanita misterius duduk di kursi bus Tapi tidak pernah terekam oleh Rachel Di ruangan forensik Alex meminta agar bagian itu di pos Alex, Reese, dan rekan mereka mulai bingung Siapa wanita itu Karena menurut Alex wanita itu tidak ada di daftar penumpang bus Reese meminta agar video tersebut di zoom Terlihat wanita asing tersebut membawa uang dengan jumlah yang banyak Dan setelah di zoom beberapa kali Terlihat sebuah tulisan G-flashment di bagian tas uang tersebut Alex meminta Gabe mencari data dari nama itu Kembali ke rekaman Ketika semua orang asik mendengarkan Tyler bernyanyi Vicky dan Tyler mulai menyadari kalau perjalanan mereka terlalu lama Atau bahkan salah arah Rachel yang sedang merekam pun langsung ke depan untuk bertanya pada supir Saat Rachel sedang mengobrol dengan sang supir Tiba-tiba wanita misterius itu marah-marah lalu menyerang Rachel Untung saja Tyler dengan sigap menolong Rachel Tiba-tiba beberapa detik kemudian terlihat mobil bus yang ditumpangi mereka Mengalami kecelakaan dan terbalik Akan tetapi semua penumpang selamat Ternyata sang supir tak sengaja melindas kawat berduri Terjadi kepanikan dan cekcok antara para penumpang yang kini berada di tengah gurun yang entah di mana Setelah suasana tenang Mereka menyusuri jalan setapak hingga mereka sampai pada sebuah tempat terbengkalai yang dipenuhi kendaraan bekas Di tempat ini mereka beristirahat sejenak Rachel melakukan rekaman selfie untuk mereview tempat tersebut Tak terasa hari mulai gelap Sang supir meminta senter pada Rachel Namun akhirnya Vicky menawarkan handikam miliknya kepada sang supir Dan sang supir menyuruh Rachel untuk mengumpulkan para penumpang Rekaman berpindah ke dalam ruangan Memperlihatkan Rachel mencari Leon dengan berkeliling ruangan sambil merekam Di salah satu sudut ruangan Rachel dikejutkan oleh Stephen yang keluar dan berlari dari sebuah ruangan dengan berlumuran darah Rachel mengejar Stephen sambil minta tolong pada yang lainnya Sampai di luar Stephen tersungkur dan semua orang datang untuk menolongnya Dan tiba-tiba Leon mengaku melihat orang misterius lewat Leon mulai panik dan meminta semua orang untuk masuk ke dalam Kembali ke ruangan forensik Alex menyimpulkan bahwa korban pertama adalah Stephen Lee Jensen yang bertugas menyelidiki nama G. Fleishman memberi laporan bahwa nama tersebut adalah nama dari pensiunan tentara Dan wanita asing yang menumpang dalam bus adalah istrinya yang bernama Katrina Fleishman Diketahui G. Fleishman mengidap penyakit dan memiliki masalah keuangan Karena itulah Katrina membawa banyak uang Dan akhirnya kasus wanita misterius dalam bus terpecahkan Reish memerintahkan Gabe untuk menunjukkan hasil rekaman kamera milik Vicky yang dipakai oleh si supir bus Di awal rekaman terlihat si supir bus masuk ke dalam ruangan dan menemukan sebuah sekring listrik Dia mencoba memperbaikinya namun tak berhasil Di sini rekaman pun rusak lagi Gabe berusaha memperbaiki rekaman supir yang rusak dan akhirnya Gabe bisa menampilkannya Namun itu tidak terlihat seperti si supir Lebih seperti seorang wanita yang tidak dikenal yang sedang ada di ruangan gelap Wanita itu terlihat mencari sesuatu Dia melihat sebuah pistol flare di bawah tumpukan barang Namun saat dia ingin mengambilnya Tiba-tiba kepalanya dibentur-benturkan oleh seseorang Dan benar saja saat kamera terbalik Ada seseorang yang tidak diketahui sedang membawa las sambil memegangi wanita itu Wanita itu ketakutan Dan akhirnya wanita tersebut dibakar hidup-hidup Di ruangan forensik, Runris merasa geram Mereka meminta Gabe untuk memperjelas wajah orang itu Ternyata orang jahat itu memakai sebuah helm las Jensen berkata helm itu ditemukan di TKP Dan Alex mengatakan bahwa pelakunya mungkin saja Fleishman Karena dulu Fleishman memiliki catatan kejahatan Tapi Reese menyarankan agar melihat keseluruhan video untuk membuktikannya Akan tetapi Alex bersikeras bahwa Fleishman adalah tersangkanya Alex memerintahkan Reese untuk mencari bukti kuat dalam video Dan Alex pun pergi keluar bersama Jensen Kembali pada rekaman Rachel Pada saat Stephen terluka tadi Rekaman itu berlanjut pada kepanikan semua orang yang masuk ke dalam ruangan Untuk bersembunyi dari orang asing yang dilihat oleh Leon Di dalam ruangan semua orang menjadi panik Dan saling meneriaki satu sama lain Hingga akhirnya supir berencana keluar untuk pergi ke mobil bus Dan melakukan sesuatu Supir yang baru diketahui bernama Ben itu pergi ditemani oleh Rachel Karena kameranya memiliki fitur night vision Namun baru saja mereka ingin keluar Leon dan Tyler memberitahu bahwa orang jahat itu sedang ada di sisi lain halaman Dengan cepat Ben dan Rachel berlari menuju bus di dalam kegelapan dengan kamera mode night visionnya Saat Ben dan Rachel sampai di bus Ben mencari benda-benda yang berguna Seperti flare gun Tapi ternyata flare gun tersebut hilang Rachel mulai panik dan terdengar suara-suara aneh dari luar bus Saat Ben hendak memeriksa Tiba-tiba seseorang menyerangnya sampai berdarah Rachel yang panik berusaha lari dari dalam bus Namun si tukang las jahat mulai membakar bus dari luar Rachel yang ketakutan akhirnya bisa melarikan diri Dan sampai pada ruangan tempat para penumpang bersembunyi Di sana ada Vicky mencoba bertanya apa yang terjadi Rachel mengatakan bahwa Ben sudah mati Ketika Rachel panik dan ingin mencari Leon Vicky mencegahnya Ternyata Leon dan Tyler mencoba menyusul Rachel Tapi mereka belum kembali Setelah suasana tenang Tiba-tiba Katrina berkata kalau tukang las jahat itu datang Rachel bergegas ingin merekam wajahnya dari jendela Saat Rachel merekam Tiba-tiba tukang las jahat itu menembakkan flare ke arah Rachel Kemudian Vicky, Katrina, dan Rachel Segera kabur dari ruangan itu Untuk menghindari tembakan flare yang membabi buta tersebut Mereka berhasil keluar dan pindah ke ruangan lain untuk bersembunyi Di sana Rachel menemukan Leon yang sedang bersembunyi Sedangkan Tyler menghilang Saat keadaan kembali tenang Di tengah obrolan mereka berempat Tiba-tiba Katrina bertingkah aneh Dan langsung keluar sendirian Saat Leon ingin menyusul Ternyata Katrina sudah hilang dalam kegelapan Rachel menggunakan mode night vision kameranya Untuk memantau Katrina dari dalam Tapi Katrina tidak juga terlihat Rachel malah melihat sebuah flare gun Yang berada cukup jauh dari tempatnya Mereka bertiga berencana mengambil flare gun tersebut Dan Vicky menawarkan diri untuk mengambilnya Vicky dengan hati-hati keluar untuk mengambil flare gun tersebut Dengan dipantau oleh Leon dan Rachel dari dalam Dari kamera Rachel terlihat Saat Vicky endak mengambil flare gun tersebut Tiba-tiba si tukang las jahat ada di belakangnya Dia menyerang dan membentur-benturkan kepala Vicky Dan akhirnya membakarnya hidup-hidup Rupanya wanita pembawa kamera yang tewas dibakar hidup-hidup itu adalah Vicky Melihat kejadian mengerikan itu Rachel dan Leon lari ketakutan dan bersembunyi Saat mereka berdua sedang panik Seorang menggedor pintu Dan ketika dibuka itu ternyata adalah Ben yang masih hidup Ben menemukan speaker yang bisa disambungkan ke telepon darurat Yang ada di bangunan tersebut Dan Ben menyuruh Leon dan Rachel untuk mengambilnya Namun saat Rachel bergegas mengambil telepon tersebut Rekaman pun rusak Di ruang forensik Gabe menyarankan Reese untuk melihat rekaman dari handphone Katrina Saat itu juga Alex dan Jensen masuk ke ruangan Dan memberitahu bahwa Departemen Kepolisian Akan segera menangkap Fleishman di sebuah hotel di Hollywood Setelah itu Alex dan Jensen kembali melihat rekaman Katrina yang ada di layar Di rekaman itu terlihat Katrina sedang Selvi dan membuat pengakuan tentang keadaan suaminya saat ini Katrina berbicara beberapa hal yang sulit dimengerti Dan di saat yang sama rekaman itu diputar LAPD sudah mengepung kamar suaminya dan mendobrak masuk Gabe memutar rekaman selanjutnya Terlihat si tukang las berdiri dengan membawa kamera milik Katrina Sedangkan Katrina ada di depannya Namun Katrina tidak takut malah menghamburkan uang di depannya Dan akhirnya si tukang las langsung membunuh Katrina Tak lama Alex menerima telepon dari anggota LAPD yang ada di tempat Fleishman berada Fleishman ditemukan tewas karena bunuh diri Petugas LAPD memastikan pada Alex bahwa Fleishman tidak mungkin membunuh siapapun kemarin Karena Fleishman sudah mati seminggu yang lalu Fleishman meminta Gabe melanjutkan rekaman Kembali terlihat si tukang las merekam kehadapan sebuah tulisan Fear me as you fear God di cermin Melihat tulisan itu, Fleishman dan Alex yakin bahwa semua kejadian ini adalah sebuah permainan Lanjut ke kamera Rachel Leon, Ben dan Rachel berlari di sebuah lorong Leon berhenti karena melihat darah tercecer di depan sebuah pintu Leon ingin masuk tapi Ben melarangnya Leon penasaran dan akhirnya masuk Dan Leon melihat mayat Katrina yang sudah dalam keadaan mengenaskan Sambil ketakutan, Leon keluar dan mengikuti Ben keluar bangunan Dengan hati-hati mereka bertiga menuju sebuah bangunan di mana telepon darurat berada Sampai di dalam, Leon kehilangan Ben Tiba-tiba Leon ditarik sesuatu dan berteriak Sedangkan Rachel yang merekam dengan mode night vision kini sendirian berusaha mencari Leon Saat sedang mencari Leon, Rachel menemukan Ben tergeletak di luar Rachel membiarkannya dan tetap mencari telepon sendirian Tak lama di tempat yang gelap, Rachel akhirnya menemukan telepon darurat dan mencoba memperbaikinya Akan tetapi tiba-tiba si tukang las muncul dari belakang dan menyerang Rachel Rachel langsung menghindar Pertarungan terjadi antara Rachel dan si tukang las Tapi sayang sekali Rachel akhirnya tertangkap dan dipukuli oleh si tukang las Pada akhirnya Rachel juga terlihat dibakar hidup-hidup Dan di akhir rekaman, si tukang las terlihat hendak membuka helmnya Tapi rekaman pun rusak Kemudian Reese meminta Gabe memutar rekaman terakhir dari handphone Stephen Dalam rekaman itu Stephen terlihat sedang merekam dirinya di luar sambil membuat pesan untuk ibunya Tiba-tiba kamera tertuju pada sebuah jendela Dalam ruangan terlihat Leon dan Tyler bertengkar soal lamaran yang dilakukan Tyler waktu itu Leon terdengar sangat kasar pada Tyler hingga membuat Tyler kesal Sampai disini lagi-lagi rekaman pun rusak Gabe berusaha mencari hard drive yang tersisa Namun dia tidak bisa menemukannya Sedangkan Reese merasa terkejut melihat berita di TV Berita menyiarkan semua bukti rekaman yang mereka tonton Reese dan Alex merasa frustasi Karena entah bagaimana rekaman-rekaman bukti mereka bocor ke media Karena itu Alex dipanggil oleh atasan dan keluar meninggalkan ruangan forensik Sedangkan Gabe juga keluar ruangan Dan tinggal Reese sendiri kebingungan Tak lama Jensen masuk ke ruangan membawa data si supir Ben Ternyata Ben bukanlah nama aslinya Si supir mengganti namanya karena sebuah kasus perampokan yang dilakukannya Reese mulai berpikir bahwa Ben belum mati Karena memang di rekaman asib Ben tidak diketahui Reese bergegas keluar dan menemui seorang rekan kerja wanita bernama Flynn Reese bertanya tentang keadaan saksi dan ingin menemuinya Dan Flynn pun mengizinkan Reese masuk ke ruangan dan bertemu saksi yang ternyata adalah Leanne Reese mulai bertanya berbagai hal dan mengungkapkan bahwa Tyler ternyata masih hidup Dan ada di rumah sakit Reese mulai menanyakan yang Leanne lihat di TKP Leanne pun memberi beberapa pernyataan pada Reese Sampai pada Reese menemukan petunjuk penting bahwa Stephen tersedak sesuatu sebelum dia mati Reese segera ke kamar mayat dan mencari mayat Stephen untuk diperiksa tenggorokannya Ternyata benar Reese menemukan sebuah drive di tenggorokan Stephen Reese bergegas ke ruangan komputer bersama Gabe, Alex, dan Jensen Untuk memutar hard drive yang ditemukan di tenggorokan Stephen tadi Dengan skill komputernya, Reese memperbaiki kualitas gambar video tersebut Sampai secara mengejutkan terlihat si tukang las membuka helmnya Ternyata dia adalah Tyler Alex langsung mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan bahwa tersangka adalah Tyler Sedangkan Reese dan Gabe bersantai-santai di ruangan forensik Saat sedang santai, Reese iseng mengecek rekaman Rachel di komputer Setelah Reese memeriksa dengan teliti, dia merasa ada yang aneh Ada yang aneh Pada waktu yang sama saat Alex melakukan konferensi pers Sebuah video baru tayang di media Video tersebut memperlihatkan wajah pelaku yang asli yaitu Leon dan Rachel Ternyata mereka berdua sudah merencanakan kejadian ini dari awal Mereka berdua adalah tersangka yang membunuh semua penumpang secara brutal Dan memanipulasi rekaman agar seakan Tyler yang menjadi tersangka Semua itu mereka lakukan hanya untuk membuat sebuah film Reese dan Alex ingin menangkap Leon dan Rachel Tapi terlambat, Leon sudah dibebaskan dan bisa berada di mana saja Dua sahabat psikopat itu berhasil menipu semua orang bahkan Alex dan Reese Dan film Evidence tahun 2013 berakhir di sini Oke terima kasih sudah menonton Semoga kalian terhibur Kalau kalian suka dengan videonya silahkan klik like Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel CGU Film Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton